Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel mobil dan cilik Kali ini di depan kita sudah ada ini ya mobil towing Mobil towing kita yang ini cukup besar ya teman-teman ya Jadi disini sudah mengangkut 1, 2, 3, 4, 5 buah mobil Honda Civic Jadi disini ada yang Honda Civic EG dari Hot Wheel Lalu disini ada yang Type R dari Hot Wheel juga Yang tipe SI juga dari Hot Wheel Lalu ini Honda Civic CVCC ya teman-teman ya Dari Matchbook Lalu yang di bawah sini ada Honda Civic Type R dari Majorek Oke teman-teman, jadi disini sepertinya masih kurang ya Honda Civic kita ya teman-teman ya Jadi kita akan melengkapi si towing kita ini dengan Honda Civic juga nih teman-teman Jadi disini kita sudah punya Honda Civic yang EF ya teman-teman ya Kita punya yang EF ini yang cukup keren ya teman-teman ya Di antara yang lain ini jadi interiornya yang warnanya beda sendiri itu ini teman-teman Jadi sebenarnya seri yang Honda Civic ini ya Itu ada 5 buah teman-teman Jadi satu yang SI Lalu yang Type R warna putih ini Lalu EG yang warna hijau ini Dan EF yang warna abu-abu ini teman-teman Ada satu lagi yang seri ini yaitu yang warnanya itu kuning teman-teman Tapi yang warnanya kuning itu, itu kan serinya ya Type R juga ya teman-teman ya Saya kurang tertarik jadi tidak saya seru teman-teman Nah sekarang saya sudah punya yang tipe EF nih teman-teman Kita langsung saja coba unblister ya teman-teman ya Jadi unblisternya kita tidak pakai cutter kita ini Kita pakai ini aja nih teman-teman Pakai aceton yang warnanya pink ini teman-teman Jadi Sebelum kita mulai memakai acetonnya Disini kita singkirkan dulu ya ini ya Jadi biar acetonnya itu merata Kena ke seluruh Cat dari blisternya ya teman-teman ya Maksud saya lemnya teman-teman Lem dari bubblenya yang ke blister teman-teman Jadi disini kita singkirkan dulu ini Kita buka pelan-pelan Oke Kita pindahin saja kesini ya teman-teman ya Oke Disini ya Kita tempel lagi teman-teman Oke setelah selesai itu Baru Acetonnya mulai kita Oleskan ya teman-teman Ke bagian blisternya Oke ya Ya disini blisternya juga Kurang Apa namanya Kurang Bagus ya Tapi sepertinya saya masih punya blister yang Honda Civic gini juga ya teman-teman ya Nanti bisa kita tukar lah ya Oke Kita Langsung saja Oleskan ke sini ya teman-teman ya Oke Jangan sampai kena bodi mobilnya nih teman-teman Oke kita oles-oles Nice Nah itu disini cukup basah ya teman-teman ya Baru kita coba untuk membukanya pelan-pelan teman-teman Nah Oke Disini sudah mulai terbuka ya teman-teman ya Oke Jadi yang bagian atasnya gak perlu lah ya Kita langsung ambil saja hot wheelnya teman-teman Oke ini dia teman-teman Jadi hot wheelnya ini sudah Terbuka nih teman-teman Sudah keluar dari blisternya Kita tadi menggunakan aceton ya teman-teman Jadi blisternya itu bisa kita gunakan lagi teman-teman Ini dia mobilnya teman-teman Cukup detail ya teman-teman ya Cukup mantap Jadi warna interiornya itu dia warnanya merah teman-teman Ada sunroofnya juga Lalu ada Ya detailing-detailing Seperti tulisan Honda Civic Di depan juga ada logo Honda nya Oke teman-teman cukup detail Cukup mantap ya teman-teman Jadi untuk Honda Civic ini sebenarnya sudah kita review Kemarin-kemarin ya teman-teman ya Namun sayang yang saya buka itu Ternyata Honda Civic nya itu ada cacatnya teman-teman Jadi disini Di bagian sini belakangnya ini Untuk Apa ya Tiang roof nya ya teman-teman ya Itu dia patah teman-teman Jadi dari blisternya sudah patah Lalu ya udah Saya Jual saja Jadi disini kita buka yang baru lagi teman-teman Jadi kemarin kita hunting Dan cari-cari ini ternyata gak dapat Teman-teman Susah sekali teman-teman Tapi ternyata terakhir hunting di Indomaret Ya kalau gak salah ya itu Kita bisa dapatkan ini teman-teman Wah cukup lega saya Karena sudah saya jual yang lama Tapi tetap dapat baru lagi Oke mantep ya teman-teman ya Oke jadi Karena ini untuk melengkapi Mobil towing kita ini teman-teman Langsung saja kita coba Untuk menaikannya ke Mobil kita ini teman-teman Langsung ya Karena review nya sudah kita review kemarin Oke Kita buka dulu Ini hidrolik belakangnya Kita keluarkan dulu yang lainnya Mobilnya ya Oke Yang merah juga kita keluarkan dulu Nih ya teman-teman Lalu kita turunkan dulu Hidroliknya teman-teman Kita turunkan hidroliknya Oke Jangan sampai meluncur yang atas Kita turunkan juga yang ini Hidroliknya ya Oke seperti ini teman-teman Jadinya ya Lalu yang ini kita naikkan Tapi sayang disini Kalau hidroliknya terlalu turun Dia gak rata ya teman-teman ya Jadi kita naikkan langsung Seperti ini Oke sudah naik Hidroliknya kita angkat lagi teman-teman Nah seperti itu ya teman-teman ya Oke cukup mantap teman-teman ya Jadi disini sudah lengkap Sudah terisi 6 Yang ini kita naikkan dulu Yang warna merah Kita naikkan yang warna merah Lalu kita naikkan juga Yang warna Ya maksud saya ini gak berwarna sih teman-teman ya Ini silver-silver gitu Tapi ini dia Gak berwarna dari major ya teman-teman Oke teman-teman Jadi seperti itu Cukup mantap ya teman-teman ya Yang warna abu-abunya itu Lihat seperti itu dia Mantap kali Catnya juga Wih cukup Bagus teman-teman Oke teman-teman Cukup sekian lah ya Kita unboxing kali ini Semoga menghibur kalian semua Jangan lupa di like Di share Dan di subscribe teman-teman ya Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye Halo teman-teman semua Selamat datang kembali di channel mobil dan cilik Jadi kali ini Kita sudah ada Hot wheel nih teman-teman ya Honda Civic Tipe EF ya teman-teman ya Jadi Rencananya itu Kita akan Mengganti rodanya nih teman-teman Oke teman-teman Pertama-tama kita langsung saja Potong ini semuanya teman-teman ya Potong asnya Apakah kuat ya Potong di reward ini bisa gak ya Ternyata gak bisa teman-teman Saya takut lecet base-nya saja teman-teman Kalau dipotong seperti ini ya Oke kita coba aja Sebentar teman-teman kita cari dulu alasnya Agar tangannya tidak sakit Oke Aduh jangan pakai ini dong Oke Ternyata tangannya gak kuat teman-teman Ternyata tangannya gak kuat teman-teman Kita coba lagi teman-teman Nah Oke berhasil ya Oke sudah lepas Satu Ini yang saya takutkan teman-teman Jadi lecer disini ya teman-teman ya Ini Cuman ya memang gak nampas ya Oke lah Lanjut aja Karena ya untuk kita-kita juga aja nih teman-teman Kita potong lagi Sakit juga di tangannya teman-teman ya Tembakannya tuh Lanjut gas Oke gak mampan Kita ulang lagi Gas lagi Oke Jadi gitu teman-teman Oke Sudah terbuka nih teman-teman Oke teman-teman Jadi disini kita Mobilnya itu Honda Civic EF ya teman-teman ya Terus disini Sudah ada ban Ini dia Oxel premiumnya Ya mantap ya Biar kita gak perlu Open reboot lagi Oke Oke kita coba saja Disini ada bekas pemasangan Ban Ya apa-apa Kita coba lagi tuh Pasang bannya teman-teman Jadi ban nya ini Kita lepas dulu Dari Axel nya Kita potong saja Oke Sudah terpotong Yang ini juga Kita potong saja Oke Sudah terpotong juga Kita keluarkan ban nya Lalu Axel premiumnya ini Kita buka teman-teman Kita keluarkan saja disini Oke ya Oke ya Ada empat Pin nya Axel nya dua Pin nya empat Kita coba dulu Ke mobilnya Seperti ini ya Jadinya ya teman-teman ya Yang depan juga Kita coba Seperti ini Seperti ini Yang depan Ini yang belakang Oke teman-teman Oke langsung saja Kita pasang Ban nya ya teman-teman ya Seperti ini Kita pasang saja Langsung Apakah ban nya cocok atau enggak nih Dengan Warna Mobilnya Jadi kita beli Warna ban nya itu Abu-abu Dan mobilnya Warnanya Kecoklatan Ya buku juga sih Gini deh teman-teman Jadinya Oke Mantap ya Cocok kayaknya Langsung saja Kita pasang dulu Di luar Seperti ini Kita pasang Aselnya dulu Kita bengkok Makin dikit Kita masukkan langsung Oke bengkoknya terlalu banyak Oke di toko-toko dikit Sampai masuk ke dalam Sampai masuk ke dalam Sudah masuk Seperti ini kan Baru kita Masukkan ban nya Seperti ini Nah gini Nah gini jadinya ya Yang satu lagi juga Kita masukkan juga Teman-teman Bengkokkan dulu sedikit Seperti itu Kita masukkan pin nya Kedalam Aksel nya Toko-toko dikit Sampai masuk Oke Seperti ini Oke lumayan kuat ya Ban nya kita masukkan juga Baru kita masukkan Kedalam Mobilnya Oke teman-teman Oke jadinya Seperti ini ya Baru kita ambil Ban nya yang satu lagi Kita pasangkan Seperti ini Baru aksel nya Satu lagi Juga kita Bengkokin dulu Unjung nya aja ya Kita masukkan juga Kedalam Aksel nya Oke Yang sebelah sini Ditahan Ini ya Kita tahan Pakai Sesuatu gitu Oke kita coba Pakai ini ya Teman-teman Jadi Sebelahnya Kita tahan Begini Sebelahnya Kita Colokin Oke Sebetulnya Bismillah Oke Cukup Berhasil Teman-teman Jadi Seperti ini Dia Hasil Oke Cukup Mantap Lumayan Cocok Untuk Mobil Yang satu lagi Juga Sama Kita Masukin Dulu Aksel nya Seperti ini Oke Lalu Ban nya kita Masukkan Dan si Pin nya Ini kita Bengkokin Sedikit Saya Kebetulan Tidak ada Lim Untuk LCD Jadi Ya Tidak usah Kita Lim Kita Bengkokin Aja Pin nya Cari yang Gampang Aja Teman-teman Yang penting Ban nya Itu Tidak Lepas Lagi Aja Oke Sudah Seperti ini Kan Kita Ganjel Dulu Bawahnya Kayak Tadi Baru Kita Tekan Dari Terus Kebawah Oke Oke Sudah Masuk Ya Muternya Lumayan Bisa Jadilah Oke Jadi Seperti Ini Teman-teman Nah Ini Kayaknya Belum Padat Kita Coba Cari Ganjel Yang Lebih Kecil Teman-teman Kita Dorong Pake Apa Oke Ini Aja Ini Bisa Sepertinya Kita Dorong Lagi Nah Biar Lebih Padat Oke Jadi Lebih Padat Jadi Dia Seperti Ini Oke Gimana Menurut Kalian Apakah Mobilnya Jadi Ganteng Keren Kan Oke Mantap Kali Teman-teman Nah Jika Sudah Seperti Ini Kita Bisa Masukkan Lagi Ke Blister Teman-teman Jadi Blister Masih Terbuka Seperti Ini Bisa Kita Masukkan Lagi Kedalam Blister Jadi Keluar Building Adopnya Kekanannya Teman-teman Nah Seperti Ini Oke Mantap Kalian Kalau Dimasukkan Blister Lagi Gini Dia Tentuan Wih Cakep Tidak Tuh Wow Mantap Kali Oke Oke Teman-teman Cukup Segitu Aja Video Kita Kali Ini Untuk Pemasangan Roda Benkaret Rode Hot Wheel Yang Benkaret Pakai Axel Premium Oke Oke Cukup Keren Jadinya Terima kasih Sudah Menyaksikan Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Di Like Di Share Dan Di Subscribe Oke Bye 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 Bye